Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam damai sejahtera bagi kita semua Kuji syukur kita panjakan kehadirat Allah SWT Karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat Sehingga dapat melaksanakan segala aktivitas termasuk berkarya Memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Yang saya hormati Pak Karania, tim Bareksa dan hadirin sekalian Pertama-tama izinkan saya melakukan napak tilas ke tahun 2017 Ketika Direkturat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Berinisiatif untuk membangun suatu sistem penjualan surat berharga negara retail secara online Pengembangan sistem penjualan secara online ini Merupakan suatu terobosan yang kami lakukan Untuk mempermudah akses masyarakat untuk berinvestasi DSBN retail Dengan memanfaatkan jaringan internet dalam proses penjualan SBN retail Dengan tujuan untuk memperluas jangkauan basis investor SBN di dalam negeri Saat itu kami membuka kesempatan kepada berbagai pihak Untuk menjadi mental distribusi atau MIDIS Peserta pilot proyek pembangunan sistem yang bernama Electronic SBN atau ISBN Bareksa merupakan salah satu dari sembilan MIDIS peserta pilot proyek ISBN Bersama-sama dengan 6 bank, 1 perusahaan efek, dan 1 perusahaan fintech lainnya Suatu terobosan bagi kami untuk menggandeng fintech yang kala itu masih dianggap sebagai pemain baru Di pasar keuangan Indonesia Sistem ISBN kemudian diluncurkan pada tahun 2012 Bersamaan dengan pembukaan masa penawaran Saving Bond Retail seri SBR 003 Yang merupakan SBN retail pertama yang dijual secara online Keberhasilan penjualan SBR 003 secara online Terlihat dari jumlah investor baru yang naik secara signifikan Serta tingkat keretelan yang lebih baik Dari penjualan sebelum kita menggunakan sistem di SBN Hingga saat ini SBN retail telah dikenal secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat Khususnya generasi milenial yang membutuhkan alternatif investasi yang aman, mudah, dan terjangkau Hal ini tercermin dari hasil pengerbitan ORI 017 Yang ditawarkan kepada masyarakat pada bulan Juni dan Juli 2020 lalu Dimana dari total 42.733 pembeli ORI 017 Sekitar 43% merupakan generasi milenial Capaian yang mengembanggakan ini tentunya tak lepas dari peran serta mitra distribusi Yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam penjualan ORI 017 Bareksa sebagai salah satu midis berhasil mencapai tingkat keretelan terbaik Dalam penjualan ORI 017 Dengan rata-rata volume pemesanan di Bareksa sebesar 19,88 juta per investor Selain itu Bareksa juga berhasil menempati peringkat 2 midis Dengan jumlah investor terbanyak dari total 25 midis yang berpartisipasi dalam penjualan ORI 017 Bareksa bermuktikan bahwa perusahaan fintech mampu bersaing dengan mitra distribusi lainnya Seperti perbankan, perusahaan efek, maupun perusahaan sekuritas dalam penjualan SBN retail secara online Bapak Ibu hadirin sekalian Indonesia merupakan negara dengan potensi yang sangat besar dalam pengembangan digital ekonomi Dengan jumlah populasi 267 juta penduduk Pada tahun 2019 tingkat penetrasi internet sebesar 65% dari total jumlah penduduk Selain itu Indonesia sebagai negara yang mempunyai ekonomi ekosistem startup teraktif di Asia Tenggara Serta nomor 5 di dunia Diharapkan pelaku bisnis digital lokal Indonesia dapat menjadi produsen dan tuan rumah di pasar sendiri Pengembangan ekonomi digital harus bisa memacu pelaku ekonomi domestik Khususnya bisnis mikro, kecil, dan menengah Agar mampu bersaing dalam pasar yang semakin terbuka Sehingga memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia Di sektor finansial, pengembangan ekonomi digital diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan Dengan kemudahan transaksi finansial yang ditawarkan kepada masyarakat tanpa terkendala lokasi maupun waktu Nah, pembangunan sistem SBN retail online merupakan salah satu upaya untuk memasyarakatkan investasi instrumen SBN Upaya penyukuran SBN dan cara penjualan SBN terus kita lakukan dengan dukungan para militar distribusi Untuk itu, kami sangat mengapresiasi dukungan dan kerjasama dari Bareksa dalam membantu penjualan SBN retail Yang ditunjang dengan marketplace investasi yang user-friendly Dan mempermudah akses masyarakat untuk berinvestasi di SBN retail Sehingga tujuan kami untuk memperluas basis investor domestik dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif dapat tercapai Kedepan, tantangan dalam pengembangan investasi masyarakat keuangan akan semakin besar Pandemi COVID-19 yang sepertinya belum akan berakhir dalam waktu dekat Telah berdampak signifikan pada prokonomian Banyaknya bisnis yang kolaps dan pendapatan yang menurun Membuat masyarakat harus memastikan agar kebutuhan dasarnya dapat tetap bertemu Sehingga tidak sedikit dari mereka yang harus mengatur ulang alokasi pendapatannya Nah, dalam keadaan ekonomi yang tertekan Tak jarang masyarakat menjadi mudah tergiur investasi ilegal, investasi bodong Yang menawarkan return tinggi dalam waktu singkat Untuk itulah peran Bareksa sebagai marketplace investasi sangat penting Dalam rangka untuk menedukasi masyarakat dengan menawarkan produk-produk investasi yang aman Serta membelikan informasi yang reliable tentang produk investasi yang ditawarkan Tentunya dengan segala keterbatasan yang dihadapi dalam masa pandemi ini Kebiasaan berinvestasi harus terus ditingkatkan Untuk mengamalkan pencapaian tujuan pembiayaan di masa yang akan datang Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Sebagai penutup saya ucapkan selamat Atas pencapaian Bareksa Sehingga menjadi marketplace investasi terbesar di Indonesia Tentunya dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang mempercayai Bareksa Untuk membantu mereka dalam mewujudkan tujuan keuangannya Diharapkan Bareksa akan semakin prudent Semakin akuntabel dan amanah dalam menjalankan kegiatannya Saya juga mengucapkan selamat Atas logo serta tampilan aplikasi baru Bareksa Semoga dapat memicu semangatin Bareksa dalam berkarya Sebagaimana quote yang saya kutip dari Satya Nalenda Chief Executive Officer dari Mikrosok The best work happens when you know that it's not just work But something that will improve other people's life Saya berharap Bareksa tidak lelah untuk melakukan inovasi Yang membawa kebaikan bagi masyarakat Terutama dalam upaya untuk meningkatkan literasi investasi Dan memasarkan investasi di surat berharga negara Sekali lagi, selamat, sukses untuk Bareksa Semoga semakin dewasa, semakin perkasa Dan semakin berjasa dalam membangun Indonesia Demikian saya sampaikan Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh